Halo semuanya Welcome back to my channel Jadi guys pada kali ini tuh Saya lagi di rumah teman-teman Dan juga Sekarang ini Di Merauke tuh lagi panas teman-teman Jadi saya lagi di rumah Lagi minum Air es kelapa muda Ya teman-teman Ya guys Sejujurnya guys ya Secuk guys Kalau minum air es kelapa muda Sangat bagus Kalau di siang panas ini teman-teman Oke teman-teman Kali ini nanti saya akan bercerita Bercerita tentang teman-teman semua Yaitu tour Traveling perjalanan menuju ke kampus Teman-teman jadi Kali siang hari ini tuh cuacanya lagi Sangat bagus teman-teman Saya akan traveling dan menuju ke Kampus tujuan Jadi perjalanan Siang hari ini tuh nanti saya akan berjalan Dari rumah Sedentar lagi ya Sudah jam Sembilan ya Jam sepuluh lah Aku berjalan karena Imroken itu lagi panas teman-teman Dan juga cuacanya teriknya itu lagi Us Lagi panas ya teman-teman Oke teman-teman Dan juga Nanti saya akan vlog Mulai dari rumah Menuju sampai Menuju sampai Setiap perjalanan saya akan vlog Sampai tujuan Di bandara Di bandara teman-teman Oke Pada kali itu ya teman-teman Kita lanjut Untuk video perjalanan selanjutnya Oke Kita akan berjalan ya teman-teman Oke guys Halo guys Selamat siang Pada siang kali ini Aku sedang berada di Desa Tenang Di Jalan Gomba 2 Jadi pada kali ini Saya mau traveling ke kampus teman-teman Jadi Ini adalah salah satu perjalanan saya Dan juga Kampus teman-teman Itu I traveling teman-teman Jadi Pada kali ini tuh lagi siang Siang panas Siang panas ya Teman-teman siang panas Dan juga Desanya agak tenang Jadi perjalanan saya Itu Saya sedang berjalan di Bawah Pohon-pohon mangga teman-teman Pohon-pohon mangga Ini sangat Sejuk Dan Sangat dingin Teman-teman Di Kabupaten Meroke Jadi teman-teman Di Meroke Saat ini tuh lagi Mesim panas Ya teman-teman Mesim panas Dan juga Dan juga Cuacanya agak cerah teman-teman Cuacanya agak cerah Dan juga Pohon-pohonnya lagi Agak dingin teman-teman ya Agak cerah dan juga agak dingin teman-teman Jadi saya akan tour Traveling menuju ke kampus teman-teman Jadi Kampus saya itu adalah salah satu Kampus Universitas Musa Musa Meroke Teman-teman I join Nah ini perjalanan Jalan potong saya menuju ke Kampus teman-teman Dan Kita melihat Siang-siang Ya Ya Ini Saya sudah Berjalan Ini pada Siang hari Sampai dan saya akan menuju ke Kampus teman-teman Teman-teman Jadi Perjalanan saya menuju ke kampus Itu Saya akan melewati Bandar udara Mopah Menyebrangi ya teman-teman Kalau siang begini biasanya Kita Tunggu pesawat dulu karena ada Pesawat Garuda Indonesia Garuda Indonesia Yang dia menyebrangi Bandar udara Di Mopah Meroke ya teman-teman Nah jadi Perjalanan Tor Traveling ke kampus Di Meroke Itu masih hutan-hutan gini teman-teman Kita melihat hutan-hutan Nah teman-teman ini Adalah jalan potong teman-teman ya Jalan potong Traveling menuju ke Kampus teman-teman Nah jadi teman-teman Bunyi sirene itu adalah Salah satu bunyi Pesawat mahu mendarat teman-teman Nah teman-teman Jadi Saya itu sedang Merada di Bunga-bunga Nah jatis Nah jatis Alam bunga Bis yang Siang panas Di sebelah situ tuh ada Sekolah Namanya sekolah ASD ya SD dan juga SMP Oke teman-teman Teman-teman Nah ini Dan juga di desa Meroke jalan domba 2 ini desanya Sangat tenang Dan juga Ini ada bunga-bunga teman-teman Biarlah bunga-bunga cantik teman-teman Uh Ya sini bunga-bunga ini adalah Namanya bunga-bunga lapang teman-teman Bunga-bunga lapang Yang biasanya di Meroke Papua Ini teman-teman SMP SMP ya guys Nah ini perjalanan Dan Saya akan melewati Oke teman-teman Sekarang saya sudah Dari pandang-dari Meraoke teman-teman Jadi pada tahun ini tuh Mencarinya lagi Ya Lagi cerah dan Langit-langitnya juga Lagi biru ya teman-teman Nah guys ya Tuh ini sudah masuk bandar udara Mopa Meroke Guys Ini adalah bandar udara Mopa Meroke ya guys Tuh Mopanya Bandar udaranya panjang guys Itu bunyi sirene pesawat teman-teman ya Bunyi sirene pesawat Jadi guys Gue sudah Sudah ada di Di bandar udara Mopa Meroke Jadi guys Sebentar lagi Kita akan menyaksikan turunnya pesawat Ya guys pesawat di bandar udara Mopa Meroke teman-teman Oke Tuh teman-teman Nah ini teman-teman guys Kita lihat pesawatnya Pesawatnya yang lagi terbang teman-teman ya Kalian mulai lihat Tuh dia lagi terbang Ke atas ya guys Jadi teman-teman Biasa kalau pesawat dia meledak Jadi Ini pagarnya yang belum dipagar teman-teman Jadi hati-hati teman-teman Biasanya kalau pesawat dia meledak Meledak itu Sekitar rumah warga yang ada di sini teman-teman Nah ini guys Ini rumah yang di depan ada nih Berbahaya teman-teman Karena Dan juga sapi-sapi binatang-binatang Ini kalau dia nyeberang lewat sini Itu Kadang-kadang dia hampir bisa nabrak pesawat ya teman-teman Nah kalau dia mau nyeberang Nyeberang lewat sana Teman-teman Dan ini juga Banyak mahasiswa juga yang lewat sini ya Teman-teman Nyeberang lewat Lewat sini namanya bandar udara Mopa Jadi Bandar udara Mopa Merauke itu ada dua Ada bandar udara untuk Sini Awu Angkatan udara Bandaranya di sana Dan juga Untuk khusus masyarakat Ada dua bandara 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 domestik sama bandar udara Internasional Ya teman-teman Jadi sudah di Dari semakin ya Bandar udara Mopa Merauke Ada dua bandara itu Bandar udara domestik Sama bandar udara Internasional Nah teman-teman Kalian boleh lihat Ini adalah garis lintas Garis lintas Bandar udara Mopa teman-teman Yang Belum ada Belum ada Terlalu banyak Belum ada pesawat Internasional Dan juga bandar Udara Belum ada pesawat yang khusus domestik Oke Sini Di Ujung Ujung landasan pacu Nah teman-teman Nah teman-teman Kalian boleh lihat Sekitar sana itu ada Ujung pesawat Bandar udaranya teman-teman Nah ini jalan kotornya Oke dan Sementara lagi akan Dapat kampus Musamus Kampus Musamus Itu di sebelah sana Dan sementara kita akan masuk ke Kampus Musamus teman-teman Nah itu guys Siang 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 Oke Oke Nah teman-teman Ini Baru masyarakat yang berbuat